Hai teman-teman Assalamualaikum kembali lagi di channel Mama Najib hari ini aku mau bikin jemilan buat anak-anak ya teman-teman bahannya seperti ini dua bungkus mie sedap merek apa aja ya teman-teman tergantung selera tapi ini aku pakai mie sedap digoreng ya teman-teman dan dua butir telur dan aku kasih satu sendok bawang putih dan bawang merah dapat menjadi satu yang mudah kualiskan dan aku kasih 200 geram tepung terigu ya teman-teman karena aku kasih satu ikat daun kerepria mudah dilakukan seperti ini terus aku mau pergi rebus minyak dulu ya teman-teman minyak udah selesai terus ya teman-teman terus kita campurkan semua bahannya ya teman-teman minyak kita gini-giniin ya teman-teman teman-teman boleh potong nggak papa terus kita taruh telurnya ya teman-teman aduk 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 seluruhnya ya teman-teman seluruhnya udah tercampur ya teman-teman terus kita taruh bawang merahnya sama bawang putih yang udah kita haluskan sama daun selitrinya ya teman-teman bumbunya bumbu mie yang tadi kita campur semua ya teman-teman kita campurkan bumbunya ya teman-teman biar nggak ada yang tersisa ada yang terbuang kita campur setelah bumbunya udah merata terus kita campurkan sama tepungnya tadi ya teman-teman sepuluhnya tapi tepung terigu nya kita taruh 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 rindu taruh ya teman-teman jangan taruh semuanya taruh lagi tepung terigu nya teman-teman tepung terigu nya tahap bertahap ya teman-teman bahan yang tadi udah selesai kita campurkan ya teman-teman terus kita taruh ditusukan sate ya teman-teman ini kita ambil sedikit ambil segini kita giniin pakai tangan tangan yang udah bersih ya teman-teman terus kita taruh tersusukan sate nya seperti ini ya teman-teman kita giniin sampai adonannya habis ya teman-teman adonan yang tadi ini jadinya teman-teman udah kunci kurbus sorry tadi aku nggak videoin pas aku kurbus soalnya hape-hape nya mati dulu nah terus sekarang adonnya ini aku taruh ditelur dulu ya teman-teman ini terus kita taruh di tepung roti ya teman-teman terus kita taruh di tepung roti ya teman-teman nanti kalau udah habis kita goreng ya adonannya udah jadi ya teman-teman terus kita pergi goreng ya kita kasih minyak secukupnya minyaknya seperti biasa kita panaskan dulu ya teman-teman minyaknya udah panas ya teman-teman terus kita taruh adonannya tadi adonannya udah matang ya teman-teman terus kita angkat jangan terlalu gosong ya teman-teman bismillah hasilnya seperti ini ya teman-teman dan ini yang udah aku kasih seperti saus ya teman-teman ini saus mayonaise sama saus tomat ya teman-teman teman-teman boleh mencoba resepnya di rumah ya jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman bila bermanfaat tolong di share ya biar aku lebih giat untuk bikin videonya terima kasih bye 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 bye